Intro Seorang warga teragaton pedan Kelatani Jawa Tengah meninggal dunia seusai tertimpa sebuah tembok yang roboh Jumat 16 Desember 2022 hari ini. Insiden khas itu terjadi sekirap pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di mana sempat terdengar suara yang cukup keras. Diketahui korban meninggal bernama Rahmat Nugraha 49 tahun yang saat itu sedang merenovasi tembok dapur rumah warga bernama Asrori di Tegal Rejo, Ceper, Kelaten, Jawa Tengah. Korban jiwa yang berprofesi sebagai tukang bangunan itu tertingpa reruntuhan tembok bekas perusahaan Corlogam yang berada di dekat lokasi kejadian. Selain Rahmat, rekannya bernama Sugeng juga ikut tertimpa reruntuhan tembok ambruk tersebut. Beruntung Sugeng bisa selamat dalam peristiwa itu dan mengalami luka ringan. Namun nahas, Rahmat tidak bisa diselamatkan karena mengalami luka cukup serius di bagian kepala dan segujur tubuhnya. Lurah desa Tegal Rejo, Poniman, membenarkan kejadian yang menimpa Rahmat dan Sugeng tersebut. Kejadian ini lalu dilaporkan ke Polsek Ceper dan sejumlah petugas pun datang melakukan evakuasi. Polisi kemudian datang melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara keluarga Rahmat juga sudah menerima kejadian ini karena musibah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!